Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menyarankan Presiden terpilih Prabowo Subianto tegas dalam penunjukan menteri. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menyebut, Prabowo tidak perlu mengakomodir semua partai pendukungnya pada Pilpres 2024 untuk mendapat kursi kabinet. Hal ini disampaikan Iqbal terkait wacana penambahan jabatan menteri dari 34 menjadi 40. Sementara itu, untuk partai yang tidak lolos Parlementary Threshold, PT, Iqbal menilai tidak perlu mendapat kursi menteri, seperti pada era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Di era Pak Jokowi partai-partai yang tidak lolos PT itu tidak dapat menteri, jadi wakil menteri saja misalnya, atau dikasih jabatan lain, jadi tidak membebani Presiden, ujar Iqbal. Menurutnya, jika semua partai koalisi dalam Pilpres 2024 diberi jabatan, itu akan menjadi beban Prabowo. Disitulah ujian leadership pertama Pak Prabowo, mampukah dia mengelola konflik, mampukah dia menolak permintaan-permintaan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena hari ini kalau dipaksakan 40 itu bertentangan, kecuali direvisi dulu undang-undangnya, ungkapnya. Sementara itu, pakar hukum Tata Negara Ferry Amsari menyebut penambahan kementerian tidak memiliki urgensi. Menurutnya, sebab sejauh ini seluruh permasalahan kenegaraan sudah tertangani dengan kementerian yang ada. Lebih lanjut, dengan adanya penambahan jumlah kementerian itu juga diakini akan berpengaruh pada anggaran negara. Justru menurut Ferry yang harusnya dilakukan oleh pemerintahan adalah melakukan penyederhanaan jumlah menteri. Pasalnya, saat ini sendiri banyak keputusan menteri yang tumpang tindih dalam mengatur suatu kebijakan. Dirinya lantas menyinggung, selama adanya nomenklatur yang berlaku saat ini, tidak pernah ada istilahnya Indonesia kekurangan kementerian. Kata dia, dengan adanya wacana penambahan tersebut, diduga yang ingin dipenuhi adalah kepentingan pembagian kekuasaan. Terima kasih telah menonton!